Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar ya Apa bahaya oligarki terhadap negeri kita Kita lihat Dari Tempo.co Oligarki didefinisikan Jeffrey Winters dalam bukunya sebagai struktur politik mempertahankan kekayaan Oleh aktor-aktor yang memiliki harta materi berlebih Berbeda dengan para elit yang hanya berada di puncak suatu negara Oligarki yang memiliki sumber daya material dalam jumlah besar Mempunyai tujuan untuk mempertahankan atau justru meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka Dalam catatan jaringan advokasi tambang Jeffrey Winters itu pernah ke Indonesia ya Dia seorang Jeffrey Winters nanti kita munculkan gambarnya Dia seorang Indonesianis ya Sarjana Yang mempelajari Menstudie tentang masalah-masalah Politik Indonesia Dan dia pernah mengatakan Jeffrey Winters itu Indonesia dikuasai maling Disebutkan setidaknya terdapat 41 konglomerat terafiliasi tambang Yang menunjukkan dukungannya kepada salah satu dari ketiga paslon di Pilpres 2024 Sebanyak 24 diantaranya merupakan pendukung paslon Prabowo Gibran Diikuti dengan 9 orang pendukung pasangan Ganjar Mahfud Dan 8 orang pendukung pasangan Anis Muhaimin Termasuk Keterlibatan para oligark dalam pemilu memang bukan tanpa sebab Bagi para kontestan Ada harta yang harus digelontorkan selama keseluruhan rangkaian pemilu Paling tidak Hadirnya taipan-taipan ini terlihat jelas pada Pilpres 2019 Saat Jokowi hendak kembali mencalonkan diri Dalam laporan jaringan advokasi tambang Kandidat nomor urut 1 Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Disokong oleh 11 pengusaha ternama Sebelas pengusaha ternama Ini Luhut, Binsar Panjahitan Ini Fahru Rozi Ini siapa ini? Ini Suria Paloh Ini siapa ini? Ini Sabta Odang ya? Mereka Tanu Yusuf Kala Yusuf Hamka Abu Rizal Bakri Kita, orang kita-kita juga Ya Yang rusak negeri ini Siapa lagi? Ya karena keragusan-keragusan Dan ketamakan mereka untuk menumpuk kekayaan Harta duniawi Dan tidak terlalu berorientasi pada Kejahteraan rakyat Mungkin Sisi lain Kubu nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno Terafiliasi dengan Inam Taipan Tommy Sudirman Said Ini siapa ini? Saya tidak kenal Ini Asim Joya Harkusumo Ini siapa? Ya kan? Terpilihnya kembali Jokowi menjadi presiden Kemudian membawa perubahan pada beberapa regulasi yang telah eksis Kurang lebih terdapat empat pengusahaan undang-undang yang kontroversial selama Mereka oligarki membiayai pemilu sehingga muncul pemimpin baru itu Itu punya ini Menagih Yang buat saya apa? Yaitu perubahan undang-undang yang menguntungkan jaringan bisnis mereka Itu yang diminta dari penguasa yang didorong atau yang didukung oleh dana dari para oligarki Oligarki itu kalau bahasanya si siapa? Gundangan Muhammad itu jurakan uang Ya kan? Periode kedua Jokowi berkuasa Seperti UU Cipta Kerja Cipta Kerja Sebenarnya peraturan pemerintah mengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 Kemudian UU nomor 3 tahun 2020 mengenai perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batu Barang UU nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan UU Ibu Kota Negara Serta UU nomor 19 tahun 2019 berupa perubahan UU KPK Menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Deni Indrayana Dividend politik yang bisa diterima oleh para oligarki berupa regulasi yang menguntungkan perusahaan Dividend politik istilahnya Deni Indrayana ya Yang akan diterima oleh oligarki yang sudah membiayai pencalonan Jokowi Periode Kedua Berupa apa? Dividend politik itu berupa perubahan atau undang-undang yang dibikin atau yang direvisi Dan menguntungkan mereka para oligarki sesuai keinginan oligarki Dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat pada umumnya Dan melindungi mereka dari ancaman kasus-kasus hukum Melindungi mereka dari ancaman kasus hukum Itu jaminan yang harus diberikan oleh penguasa baru Yang memang pembiayaannya itu berasal dari oligarki Ya begitulah ya Kita hidup dalam satu kongkungan Satu kongkungan para oligarki bersekutu Yang mereka bersekutu dengan penguasa-penguasa yang mereka dukungnya Rakyat menjadi pasar atau rakyat menjadi apa semacam Ya hanya basis intelektual saja untuk mereka berdebat atas nama rakyat Karena mereka bekerja bukan untuk rakyat tapi bekerja Untuk diri mereka sendiri Untuk memperkaya diri mereka sendiri Perpu UU Cipta Kerja Revisi UU Minerba Dan Revisi UU IKN Merupakan beberapa contoh undang-undang yang menguntungkan para taipan Di sisi lain Kelemahan fungsi KPK disinyalir dapat menjadi tameng bagi mereka Untuk melancarkan kepentingan individu Keberhasilan para oligarki dalam menjalankan agenda korporasi Melalui kerjasama dengan para pelaku politik Bisa jadi melanggengkan niat mereka untuk kembali mendanai paslon yang didukung Jokowi Berjalannya pemerintahan di Indonesia ini rupanya tidak asing dengan aksi penangkapan negara Atau State Capture Corruption State Capture Corruption Karena jika ditarik balik Fenomena ini sudah berlangsung sejak era Orde Baru Dengan menangkap sebuah negara Para oligark bisa menggunakan lembaga milik negara demi keuntungan dan kepentingan mereka Jadi ini adalah mendayak gunakan peran negara itu Dalam referensi ini adalah terkait dengan pembentukan peraturan perundangan Jadi ketika itu ditangkap negara itu Kemudian pasal-pasal yang bisa menguntungkan kelompok tertentu itu sudah di sana Keberadaannya Maka seluruh sistem hukum menjadi kebalikan dari apa yang seharusnya Sehingga kita juga tahu dalam konteks ini bahwa Ini sebetulnya pemain-pemainnya ya seputar pimpinan partai politik Kemudian juga para taipan kaya Begitu yang bisa mengatur semua itu dengan uang, dengan sistem Dan akhirnya dalam tanda petik ini istilahnya penyitaan undang-undang Untuk keuntungan bisnis melalui hubungan-hubungan politik tadi itu Peneliti di pusat riset politik, badan riset dan inovasi nasional Bini Suryani Ini orang-orang lama yang bermain ya Orang-orang orde baru itu semuanya Dari Suriapalo, Abu Sdiirizal Bakri, Tomi, Prabowo itu orang-orang orde baru Termasuk Luhut Bin Sarpanjaitan, Fahru Rozi, Sudir Masaid Rakyat itu cuma menyaksikan ya Mereka berakrobat untuk menguasai sumber daya alam dan politik ya Tanpa rakyat bisa mendapatkan janji atau harapan-harapan yang tertunaikan Menjadi masyarakat yang diperlukan secara adil, penuh kasih sayang oleh negara dan sejahtera Mereka hanya menguasai atau kekayaan itu hanya berputar diantara mereka sendiri Itu yang dikecam oleh Al-Quran ya Hukum tiga langkah yang dapat dilakukan untuk membenahi demokrasi Indonesia dari level masyarakat Pertama, mendorong judicial review terhadap regulasi yang menghalangi partisipasi masyarakat Kedua, menguatkan konsolidasi diantara kelompok masyarakat Dengan memanfaatkan konsorsium organisasi masyarakat sipil yang sudah eksis Terakhir, mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam Berbasis riset dan bukti yang telah dikumpulkan bersama dengan akademisi maupun masyarakat Jadi yang ketiga itu bagaimana pemerintah kalau mengambil keputusan berdasarkan riset Yang melibatkan ahli ilmuwan dan ahli ilmu pengetahuan berbasiskan riset Bukan ujuk-ucuk berbasiskan kepentingan oligarki Yang kedua, yang pertama tadi untuk memperbaiki demokrasi Yang terakhir, mendorong pemerintah itu tidak mengambil keputusan sendiri Tapi kecuali melibatkan keamanan lingkungan dan juga berbasiskan riset yang melibatkan para ahli Yang pertama itu judicial review, diajukan ke mahkamah konstitusi terhadap aturan-aturan yang memang tidak sesuai dengan undang-undang Dan yang ketiga itu bagaimana oposisi yang terserak-serak itu terkonsolidasikan Dan kemudian memiliki bergining power yang tinggi terhadap pemerintah yang sudah dikuasai oligarki Jadi ketiga langkah yang ditawarkan oleh ibu siapa tadi betul-betul untuk memperbaiki demokrasi Tapi tampaknya ada cara lain yang mungkin harus dikembangkan, harus diimajinasikan, harus dieksplorasi dan harus disosialisasikan Untuk kejahteraan anak cucu kita, sehingga Indonesia tidak dibacak oleh para oligarki Termasuk lembaga-lembaga negara itu Atau negara tidak dikerangkeng Dengan dikuasai lembaga-lembaga negara dengan peraturan-peraturan yang dikendalikan oleh oligarki Cengkraman oligarki akan selalu menghantui pengambilan keputusan pemerintah Karena itu, partisipasi politik secara masif dari masyarakat sangatlah penting untuk menghalau jalannya kepentingan oligarki Ya itu satu tulisan atau satu opini yang bagus ya dari tempo.co Bisa dibuka di tempo.co Yang sudah ditonton 28 ribu selama 13 jam Saya Yudi Pramuko Tua Androna dari Parmi Youtuber Tercua di semesta Fasbir Sabaran Jamila Bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Masjid Nam Suhada Lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah 750 ribu rupiah aja Jadi ini 500 jutaan nih barang Sekarang udah habis 310 Masya Allah tuh udah pake keramik Granit tuh kayak marmer Masya Allah nih Sampai juga kita kesini Masjid Nam Suhada ngapa namanya Masjid Nam Suhada Pak Yudi Kita mau mendokumentasikan perjuangan da'wah Nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 Di kilometer 50 ya Itu kan simbol memperjuangkan da'wah itu Kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini Mungkin diterahkan Mungkin 6 aja 6 Suhada 6 Suhada ya 6 Suhada dipasang disini 6 Suhada Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah ya Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Masya Allah Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Tukang donat dari paru selamat menikmati selamat menikmati